Dia adalah orang yang siap mati, dan satu hal yang saya lihat, sebelum tidur biasanya dia pakai sarung kayak batik, dia tutup kayak sungkup gitu ya, dia membaca ayat-ayat Al-Quran biasanya, itu biasanya satu jam, itu bayangkan di daerah hutan, sunyi, yang ada suara jangkrik, sunyi, pasukannya itu di luar biasanya berjaga-jaga, itu banyak biasanya, pasukan itu ada yang di luar, pasang api unggun atau apa, dan dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, dan itu kedengaran kemana-mana menurut saya, karena sepi, sepi dan hanya jangkrik, dan itu biasanya dia melakukan itu sampai satu jaman, dia bawa kayak Al-Quran kecil, yang bisa dibuka, itu yang dibacanya tiap, dan biasanya pestol di sampingnya, terus dia baca Al-Quran, itu setiap malam kalau saya ketemu dengan,